Bandara APT Pranoto Samarinda sejatinya sudah beroperasi sejak tahun 2018 lalu. Awal dibuka antusiasme masyarakat yang memanfaatkan jasa layanan penerbangan cukup tinggi. Situasi ini berubah beberapa waktu belakangan. Diduga kondisi ini terjadi karena sarana bandara masih perlu perbaikan. Selain itu, mahalnya harga tiket penerbangan menyebabkan calon penumpang memilih terbang dari Bandara Samsepinggan Balikpapan. Pengelola bandara menyatakan sudah melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan mutu dan layanan. Salah satunya adalah perbaikan drainase agar landasan pacu tidak lagi terendam saat hujan serta penambahan garbarata atau belalai gajah. Bandara ini pun memiliki rencana untuk melayani penerbangan malam hari. Sejak tahun 2020, kami sudah melakukan pekerjaan yaitu drainase yang menjadi akar masalah di runway. Kemudian taksi W, taksi W Alpha, itu sudah kami lakukan. Di tahun ini, tahun 2021, itu sudah rekonstruksi runway dan ada taksi W Alpha. Jadi artinya kita sudah berbenah. Kemudian di tahun ini pula, kita juga sudah di-approve oleh pusat terkait dengan keadaan garbarata. Dan tampak dari luar, dari mau masuk pintu gerbang APT Pranoto juga nanti akan ada landscape baru. Itu juga merupakan supaya APT Pranoto menjadi lebih hidup. Mengenai mahalnya harga tiket penerbangan, pengelola bandara akan melakukan komunikasi dengan maskapai. Diharapkan dari beberapa langkah ini, antusiasme warga untuk terbang dan datang melalui bandara APT Pranoto kembali ramai. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.